Hai semangat pagi Halo anak-anakku semua Kembali lagi hari ini kita akan belajar IMED Yuk kita buka bukunya halaman A3 23 Hari ini kita akan belajar tentang jaringan dasar Atau hubungan antar benda Miss Dwi mempunyai binatang Yang pertama ada monyet Monyet lewat jembatan warna orange Mau pergi ke rumah gajah Monyet akan pergi lewat jembatan warna red Ke rumah harimau Monyet akan pergi melalui jembatan warna blue Ke rumah sapi Sekarang kita lihat harimau Harimau akan melewati jembatan warna yellow Bila ke rumah gajah Harimau akan lewat jembatan warna green Kalau ke rumah sapi Dan harimau akan lewat jembatan warna red Apabila ke rumah monyet Sekarang kita lihat gajah Gajah akan melalui jembatan warna orange Kalau mau pergi ke rumah monyet Dan akan lewat jembatan warna yellow Kalau ke rumah harimau Gajah akan melalui jembatan warna purple Kalau ke rumah sapi Nah sekarang Sekarang sapi akan melalui jembatan warna purple Kalau pergi ke rumah siapa ya Ya ke rumah gajah Dan sapi akan melalui jembatan warna green Kalau mau pergi ke rumah Betul ke rumah harimau Sapi akan melalui jembatan warna blue Kalau mau pergi ke rumah monyet Sekarang tugas anak-anak adalah menjodohkan Warna jembatan yang sudah ada di sini Menuju rumahnya Contohnya Harimau lewat jembatan warna apa itu ya Warna red Dilihat contohnya di sebelah kiri Warna red ke rumah siapa ya Oh ke rumah monyet Nanti dicari rumah monyet Dan tarik garisnya Lalu Harimau melalui jembatan warna apa itu Warna yellow Ke rumah siapa kalau jembatan warna yellow Ya ke rumah gajah Nanti anak-anak lihat satu persatu Gajah di mana Oh di tengah Nanti tarik garisnya Nah seperti itu Nanti Satu persatu dilihat Yang binatang monyet Dan gajah Untuk binatang sapi Jembatannya belum diwarnai Nanti anak-anak boleh mewarnai Bebas Tapi melihat contohnya di sebelah kiri Contohnya Sapi Lewat jembatan warna blue Nanti Yang pertama Kita mau Cat jembatannya dengan warna blue Setelah dicat Nanti kita mau tarik garisnya Warna blue ke rumah siapa ya Oh ke rumah monyet Nanti tinggal tarik garisnya Nanti yang kedua Dan ketiga Anak-anak mewarnai Seperti yang misri contohkan tadi Dan ditarik garis Sesuai warna jembatannya Oke anak-anak Selamat mencoba ya Kalian pasti bisa Keren itu sekolahku